Keterangan dari Eliezer langsung ditanggapi oleh terdakwa Ferdi Sambu, termasuk kronologi penembakan Yosua di Duren 3. Kepada Majelis Hakim, Ferdi Sambu menjelaskan keberatannya atas kesaksian Eliezer mengenai kronologi penembakan Yosua. Mulai dari perintah tembak hingga saat Eliezer menyebut, Sambu ikut menembak korban Yosua. Nah selanjutnya saya kira juga dalam kesaksian saya kemarin pasti akan berbeda pada kejadian saksi pada hari ini. Mulai dari di lantai 3 istri ada di samping saya, harus kasih mati ini, nanti kamu bunuh Yosua. Kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi bagian. Kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya, terkait dengan di Duren 3, sudah isi senjatamu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak 3-4 kali. Kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian waktu menembak saksi mengatakan tidak maju itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan. Tapi tidak masalah, silakan hakim yang menilai. Selain membantah keterangan Eliezer, Sambu juga meminta kepada Eliezer agar tak membawa-bawa nama putri, serta kuat dan juga riki dalam pusaran kasus ini. Lantaran menurutnya, mereka tak terlibat dengan peristiwa ini. Bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya, kemudian saya dijemput oleh bintang 2, dibawa ke Mabes Pori dan kemudian saya di Patsus. Saya tidak pernah tahu perangan-perangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam, akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apanya-anya, ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang mulia, kalau lah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya. Saya akan bertanggung jawab, tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat Riki, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap aku bukan. Tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang mulia, saya di bawah bintang 2, Kama Bespori, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah. Dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga mohon maaf mungkin ke saksi. Bagaimana saksi terhadap keterangan bantahan dari terdakwa? Saya tetap pada pendirian saya. Tetap pada keterangan saudara B. Terima kasih.